hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel mbak war gimana kabarnya teman-teman semua semoga dalam keadaan sehat dan yang lagi sakit semoga cepat diberi kesembuhan ya amin ini aku mau share kegiatan aku kali ini ya aku habis beli cemilan untuk yang pertama tadi aku beli keripik tempe terus itu ada keripik khusus terus ada lanting dan ini aku juga beli basreng selanjutnya di kresek yang hitam ini aku beli mie gelas itu satu renceng terus aku juga beli plastik ini aku beli plastik buat bikin es ya karena di rumah udah gak ada stok sama sekali dan ini aku beli kresek kecil ya selanjutnya aku juga beli pertepungan itu ada tepung tapioca tepung beras ketan dan tepung beras putih terus aku juga beli bawang putih ya setengah kilo aja sebab niatnya aku mau bikin bumbu dasar kuning ya sebab untuk bumbu dasar kuning di rumah udah bener-bener habis jadi ini aku beli setengah kilo ini ya belanjaan aku tadi di toko senek habisnya 51 ribu dan di toko plastik itu habisnya 72 ribu jadi total belanja kali ini tuh habisnya 123 ribu selanjutnya ini aku mau rapihin ya mau aku taruh ke storage box untuk persenekan tadi untuk harganya untuk basreng itu seperempat harganya 13 ribu keripik usus 13 ribu terus untuk keripik tempe itu harganya 14 ribu dan untuk lanting ini harganya 10 ribu terus aku tadi juga beli mie gelas renceng itu harganya 13 ribu ya isinya 15 species itu murah banget ya menurutku dan tadi aku juga beli tepung tapioca setengah kilo itu 7.500 tepung beras putih itu setengah kilo 7.500 dan untuk tepung beras ketan itu harganya 11 ribu untuk setengah kilo ya untuk plastik es itu satu pak harganya 10 ribu dan untuk resek kecil itu satu pak harganya 5 ribu terus untuk bawang putih setengah kilo tadi harganya 18 ribu untuk harga bawang putih sekarang masih mahal ya perasaan dulu satu kilonya itu aku pernah beli 20 sampai 23 ribu tapi sekarang untuk satu kilonya itu 40 ribuan apalagi kalau bawang kading itu lebih mahal satu kilo kayaknya 60 ribuan terus untuk bawang bombe juga sekarang masih mahal ya kemarin aku beli dua itu kecil-kecil banget 4 ribu dan untuk bawang merah sekarang udah lumayan murah untuk satu kilonya itu harganya 20 sampai 22 ribu itu aja udah bagus-bagus selanjutnya ini aku juga mau ngerefill ya itu ada kopi gula teh udah pada habis semua jadi sekalian aku refill terus ada spaghetti garam dan yang lainnya itu ya ini mau aku refill aja untuk yang pertama ini aku mau refill tepung beras putih karena untuk tepung beras putih itu udah benar-benar habis di toples ya untuk tepung beras itu biasanya aku gunain untuk bikin bubur sum-sum atau untuk campuran kalau bikin bakwan atau yang lainnya terus untuk tepung tapioka belum aku refill sebab di toples masih ada setok dan untuk tepung beras ketan itu gak aku refill ya biasanya untuk tepung beras ketan itu aku gunain kalau mau bikin uli ketan itu ntar aku campur pakai kelapa parut yang masih lumayan muda ya itu aku campur kasih garam aja digoreng udah enak banget itu menurutku ya sebenarnya aku pengen sekali bikin paye kacang atau paye kedele ya aku pernah nyoba bikin paye kacang tapi ternyata hasilnya itu keras apa karena terlalu kontel adonannya ya jadi apa hasilnya keras untuk rasanya sih udah enak ada gurih dan asin tapi kalau untuk teksturnya itu aku belum bisa seperti orang-orang yang jualan kayak gitu ya padahal kakakku yang di kampung itu pinter sekali bikin paye ya dia juga jualan itu ada paye kacang paye kedele terus ada paye kerbon aku pernah dikirimin dari kampung eh nyampe ke cikarang tau-tau paye nya itu jadi remuk semua padahal dia ngirimnya itu satu toples gede mungkin pas di perjalanan itu kelempar-lempar ya jadi hasilnya pada remuk semua kembali ke video untuk refill tepung beras putih kopi dan spaghetti udah selesai terus untuk spaghetti nya itu aku udah punya saus ya masih ada dua wadah aku taruh di freezer itu udah satu sampai dua bulan ya Alhamdulillah masih awet jadi karena spaghetti nya udah habis kemarin aku beli satu bungkus untuk satu bungkus kayak gini bisa aku masak dua sampai tiga kali itu buat berdua ya terus ini aku juga lagi refill gula pasir itu aku jadiin dua wadah ya yang wadah kuning itu buat bikin kopi dan yang wadah kecil itu buat bumbu dapur untuk gula pasir itu aku sekarang lumayan awet untuk satu bulannya paling aku habisnya satu kilo gula pasir terus ini aku juga mau refill garam untuk garam yang 250 gram itu aku bisa dua sampai tiga bulan ya sebab kalau masak aku itu nggak suka yang terlalu asin kalau kata teman-teman itu kalau aku masak itu lebih cenderung ke hambar ya tapi menurutku itu udah asin tapi kalau menurut teman-teman kadang belum asin jadi sesuaikan aja dengan selera masing-masing selanjutnya ini aku mau refill teh itu aku mau nyoba teh gobek ya kemarin aku pakai teh tongji itu lumayan enak terus kata suami kalau teh gobek ini lebih enak jadi aku mau coba terus kemarin aku udah bikin ya dan itu menurutku rasanya enak walaupun nggak pakai gula rasanya ada manis-manisnya gitu selanjutnya ini aku lagi mau tekin untuk kopi saset ya untuk kopi saset ini biasanya suami bawa ke tempat kerja tapi kalau di rumah suami ngopinya itu pakai kopi bubuk aja biar lebih irit ya karena harga kopi sekarang lumayan mahal ya yang dulu serencengnya aku belinya 12.000 sekarang satu renceng harganya 17.000 walaupun harga kopi sekarang lumayan mahal tapi karena kita masih butuh ya tetap kita beli ini udah kelar ya mau tekin kopinya terus ini mau aku rapikan dulu ntar mau aku taruh ke tempatnya kalau udah dirapikan kayak gini enak ya udah apa refill semuanya udah terisi itu rasanya hati bahagia terus ini aku mau taruh ke tempatnya itu ada gula garam terus untuk menyedap masih ada setoknya jadi belum aku refill terus untuk tepung terigu tepung tapioca maizana masih ada setok terus untuk kopi aku taruh di laci ini ya untuk wadah yang di dalam itu ada mie goreng terus ada juga perbumbuan yaitu bumbu instan seperti bumbu racik dan lainnya dan untuk gula kopi teh ini juga mau aku taruh ke tempatnya masing-masing untuk spageti aku taruh di pojokan ini ya biar kalau mau masak gampang tinggal ambil terus untuk kopi gula teh madu aku taruhnya berdekatan ya jadi kalau suami mau bikin teh atau kopi itu nggak perlu nyari-nyari lagi dan untuk setok bawang putih bawang merah itu tinggal sedikit banget ya terus ini untuk bawang putih aku taruh di suhu ruang ya taruhnya di tempat yang kering biar lebih awet selanjutnya ini aku mau masak terong dan telur itu ntar aku balado aja ya untuk terongnya itu udah lumayan lama jadi udah nggak terlalu bagus terus untuk telurnya itu udah aku rebus ya dan udah aku kupas untuk bumbunya itu aku pakai bumbu dasar putih dan bumbu dasar cabai untuk terongnya karena ini udah nggak terlalu bagus jadi ini mau aku kupasin kulitnya ya itu udah ada kisut-kisutnya kayak gitu tadi niatnya mau aku pisah ya masaknya tapi karena terongnya ini apa udah nggak terlalu bagus jadi ini aku kupasin dan jadinya ntar sedikit terus pas digoreng ntar juga mingsep ya jadi akhirnya ntar aku campur aja pakai telur biar nggak bolak-balik masaknya terus ini banyak juga yang dibuang karena udah nggak terlalu bagus jadi aku pilih yang bagus-bagusnya aja terus ini aku potong kecil-kecil ya itu udah selesai aku potong terus ntar aku cuci bersih dulu selanjutnya ini aku mau panaskan minyak setelah minyaknya panas ini langsung aku goreng ya untuk terongnya itu aku gorengnya hingga mateng terus untuk goreng terong kayak gini tuh nggak terlalu lama ya cuma beberapa menit aja itu udah mateng dan terongnya ini udah mateng ya terus mau aku angkat dulu sebab wajahnya juga ntar mau untuk goreng telur bulat ya untuk telur bulatnya ntar digorengnya sampai berwarna kecoklatan aja terus aku angkat sebenarnya aku jarang sekali bikin balado telur bulat kayak gini ya biasanya kalau telur itu aku masaknya simple aja kalau nggak didadar ya diceplok tapi nggak tahu kenapa hari ini aku pengen banget bikin balado telur itu untuk telurnya kemarin juga udah aku rebus dulu ya dan udah aku kupasin terus aku taruh ke kulkas biar hari ini tuh nggak terlalu ribet ya dan ini tinggal goreng aja itu gorengnya juga sampai berwarna kecoklatan selanjutnya ini aku masukkan untuk bumbu dasar putih dan bumbu dasar cabai untuk bumbu dasar cabainya itu aku ada setuknya cuma cabai rawit hijau ya jadi itu seadanya aja bahannya terus ini aku kasih lengkuas daun salam dan daun jeruk setelah bumbunya mateng ini aku masukkan untuk telurnya terus aku juga masukkan untuk terongnya itu ntar jadinya enggak terlalu banyak ya sebab terongnya itu ntar menyusut dan ini aku aduk-aduk hingga tercampur merata tadi aku juga kasih air sedikit ya biar bumbunya itu benar-benar meresap terus ini aku juga mau kasih perbumbuan untuk bumbunya ini aku kasih garam terus ada gula pasir selanjutnya aku kasih penyedap ini aku pakai penyedap rasa sapi ya dan ini aku kasih lada bubuk dan tidak lupa aku kasih saus tiram biar rasanya lebih enak dan terakhir ini aku kasih kecap manis setelah semua perbumbuan masuk ini mau aku aduk-aduk lagi ya biar bumbunya itu benar-benar meresap ke telur dan terongnya dan jangan lupa tes rasa kalau dikira rasanya udah pas itu menurutku udah pas yaitu ada asin manis gurih pokoknya benar-benar mantul dan ini udah matang juga jadi mau aku matikan api kompor untuk menu kali ini itu sangat sederhana ya ada balado telur campur terong terima kasih yang udah nonton videoku jangan lupa subscribe like comment and share tunggu video aku selanjutnya Assalamualaikum